Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan channel meresah channel sederhana saya hari ini saya akan membuat tutorial gimana cara menyambung rakyat yang sudah patah kita kasih sok kawat yang pertama kita sediakan lem araldit lem araldit ini sangat susah saya dapat di seputaran tulang bawang barat Lampung susah kalau nggak pesan online jarang toko-toko penggunaan yang menyediakan lem araldit ini dan besi ini yang pertama kita siapkan tang kawat 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 ini kawat dari payung yang lebih kuat yang lebih cocok Oke kita langsung saja kita langsung saja menyemunya yang kita masukin ke lubang sini langsung saja kita kerjakan pertama bahan yang harus kita siapkan rakyat yang sudah patah yang mau kita sambung yang kedua lem araldit Hai lem araldit ini terpercaya dial cutnya sangat kuat dibanding lem lem yang lain sudah teruji lem araldit ini kalau seandainya bisa kita cari di toko material kalau seandainya di toko material tidak ada bisa kita pesan melalui online di shopee Lashada ataupun di Bukalapak ini saya pesan di shopee dengan harga Rp30.000 ini tapi lem yang bagus mantep yang ketiga kita sediakan kawat untuk oven sini besok sini biar dia kuatnya kawatnya dua yang keempat kawat untuk kita untuk kita melekatkan untuk mengikat biar mengikat lebih sini lebih lebih kuat daya kuatnya langsung saja kita kita tutorialnya langkah pertama kita aduk lem araldit secukupnya ini warna putih yang kedua kita campur dengan lem araldit warna putih bening tekarannya sama kemudian kita aduk serata mungkin serata mungkin tidak terlalu banyak lemnya karena lem ini sangat deh lekatnya sangat dekat sekali sudah rata kayak seperti ini kita ambil kawat yang sudah kita ukur ke dalamnya kita masukin seperti ini kita masukin lemnya kita masukin lemnya di lubang sini kiri-kiri kanannya kita masukin seperti ini nah seperti ini yang sebelahnya juga kita isi secukupnya kemudian kawat ini kita kasih lem kita masukin kawatnya ke dalam sini kita ambil satu lagi kita kasih lem kita kasih lem kita kasih lem seperti biasa kita masukin kesini ke lubang ini kalau sudah seperti ini langsung saja kita ke dalam nah seperti ini kalau sudah melekat seperti ini tinggal kita masukin lemnya di selah-selah di selah-selah lubang yang biar menghasilkan di tekan di tekan di tekan yang sangat tinggal kita tekan kurang lebih 10 menit bisa lebih 15 menit bisa 10 menit biar mendapat legedaya lekat yang sangat diamkan lebih 10 menit karena lem ini sangat lama keringnya tapi kalau keringnya kau sudah kering dia lekatnya dia dekat-dekatnya sangat lekat sekali seperti batu kerasnya jadi bagi anda yang ingin memperbaiki raket yang sudah patah ataupun anda sayang sama rakyat anda bisa disambung melalui tutorial saya ini yakin dijamin 100% mujur mantap ini bisa tegangan sekitar 26-27 bisa kemudian kalau seandainya agak lama kemudian kita ambil kawat tadi kita masukin di lubang ini biar dia melangkat tapi kalau anda banyak duit banyak duit dan juga tercayang rakyatnya tidak perlu memakai tutorial ini nyemu rakyat tinggal anda pergi ke toko buat minton pesan rakyat yang anda mau sudah melekat sudah melekat lengket ya ini sangat lekat sekali dengan bantuan kawat ini biar biar bisa menyatu diamkan kurang lebih tiga hari ataupun dua hari untuk mendapatkan daya lekatnya yang sangat maksimal sesudah dua hari anda buka anda buka kawat ini anda buka kawat ini bisa anda senar dengan terikan yang anda hak ngap yang anda ingin ataupun yang anda mau sesuai kemampuan anda terikannya oke sampai disini tutorial saya cara memperbaiki rakyat yang patah jangan lupa di subscribe di komen di like di share semoga konten konten kami menghibur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap bro selamat menikmati selamat menikmati